Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Sobat Ngariksa Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'du Sobat Ngariksa, Alhamdulillah malam ini Kita bisa berjumpa lagi di awal bulan Ramadan Untuk Ngariksa episode yang ke-89 Pada episode ini saya akan membacakan beberapa manuskrip Yang terkait dengan Ramadan tentu saja ya Karena ini awal bulan Ramadan bahkan baru dua hari ya Hari Kamis dan hari Jumat ini Sobat Ngariksa tentu saja Kalau mengingat sejarah Ngariksa ini Ini adalah tahun keempat Ramadan Keempat bagi Ngariksa ya Sejak Ngariksa hadir Ramadan tahun keempat ini Karena lahirnya Ngariksa ini Adalah pada bulan Suci Ramadan Ya tahun 1440 yang lalu Atau tahun 2019 Nah ini ada Saya menyimpan beberapa foto ya Ngariksa edisi pertama Ngariksa edisi pertama ini Masih sangat jadul kelihatan Kalau melihat sekarang padahal baru empat tahun Ini ada Mas Atung ini Fatur Rahman Karyadi Dan saudara Ervan Sekarang sudah jadi dokter PhD Lagi postdoc di Freiburg ya Di Jerman Berkat manuskrip dan kitab-kitab juga gitu Jadi mudah-mudahan Mereka-mereka yang Mendedikasikan Tenaga, energi, dan pikirannya Untuk manuskrip Mudah-mudahan diberikan keberkahan ya Bagi yang sedang menuntut ilmu Ya selesai ilmunya Bagi yang sedang nulis karya Selesai karyanya Ini beberapa Apa namanya Kawan kita yang Sejak awal Mas Atung ini Dulu pertama di lingkar Filologi Ciputat Memberikan inspirasi Untuk melaksanakan Ngariksa Ngaji manuskrip kuno Nusantara Di bulan Suci Ramadan Ini kalau lihat Sobat Ngariksa Ini masih lesehan ya Ini pakai rekal Kemudian ada kopinya Ya nggak tahu Ini kopinya kopi hitam atau apa Suaranya juga Kalau didengarkan di episode yang pertama itu Masih sangat sederhana sekali Jadi ini adalah Semacam ulang tahun Bulan Ramadan ini Untuk Ngariksa Kita juga dua tahun Waktu itu Membahas manuskrip-manuskrip Pandemi ya Ramadan di masa pandemi Lumayan banyak pengetahuan Terkait dengan manuskrip-manuskrip pandemi Sobat Ngariksa Pada malam ini Saya tentu Sebelum lebih lanjut Membahas manuskrip-manuskripnya Saya dan tim Ngariksa ingin mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Untuk Sobat Ngariksa Dan kaum muslimin muslimat semuanya Mudah-mudahan amal ibadah kita Diterima oleh Allah SWT Sobat Ngariksa Saya ingin memulai dengan Manuskrip Yang menceritakan tentang Kemuliaan bulan Ramadan itu Amat sangat banyak ya Saya fokus pada manuskrip Kalau pada kitab-kitab Atau sumber-sumber yang Umum kan itu sudah biasa ya Nah ini kita mengenalkan Ngariksa ini mengenalkan Manuskrip-manuskrip Yang menceritakan tentang Ramadan Termasuk kemuliaannya Tidak hanya manuskrip yang ada Di Nusantara Tapi juga saya akan mengajak Untuk berkelana manuskrip-manuskrip Digital yang tersedia Secara online sekarang ini ya Di berbagai perpustakaan Kampus besar di dunia Salah satunya ini Manuskrip yang berasal Dari abad pertengahan Koleksi perpustakaan Yale University di Amerika Serikat Nah ini manuskripnya Karangan siapa nih Ahmad Ibnu Omar Al-Answari 13 sekian Jadi abad ke-14 Tentu manuskripnya Belum tentu dari abad ke-14 Bisa jadi dia merupakan salinan Harus dilakukan penelitian tersendiri Manuskripnya Apa ini judulnya ya Saya malah lupa judulnya ini Tapi manuskrip ini Oh ya ini disini ada Sebetulnya di Juz'un fi salmi Ramadan Jadi memang tidak ada judulnya Hanya saja diberi judul oleh Pembuat katalog Juz'un fi salmi Ramadan Ini salah satu bagian Yang terkait Khusus membicarakan Puasa di bulan suci Ramadan Sobat ngariksa Kalau kita lihat ya Di bagian Juz'un fi salmi Ramadan ini Syekh Al-Answari ini Secara khusus menuliskan Mukaddimahnya juga Menunjukkan kemuliaan Bulan suci Ramadan Coba kita baca Mukaddimahnya Bismillahirrahmanirrahim Ini di bagian Atas sebelum Mukaddimahnya Ada tulisan yang Ini bukan bagian dari Mukaddimah Saya kira ya Kalau kita lihat Coretan-coretannya Ini doa Rabbana Innaka ta'lamu Ma nughfi Wa manu'lin Ya Allah Ya Tuhan kami Engkau maha mengetahui Apa yang kami Sembunyikan Dan apa yang kami Perlihatkan Wa ma yakfa'alallahu Min sya'in Fil ardi Walafis sama Dan tidak ada yang Tersembunyi Tidak ada yang Tidak Tidak ada yang luput Dari Pantauan Allah Di langit Dan di bumi ini Nah kemudian Pengantarannya Mukaddimahnya Alhamdulillahilladzi Dan seterusnya Jadi ini semacam Mukaddimah Yang bisa dipakai Sebetulnya untuk khutbah juga Jadi bagi para khutib Yang khutbah di bulan Ramadan Boleh juga Menggunakan Dan redaksi yang dipakai Pada abad ke-14 Selalu Oleh Siapa tadi Ahmad Ibn Umar Al-Ansari Tentu saja Kita juga sering Menggunakannya Ini adalah Salah satu saja Sobat ngeriksa Khususnya di Indonesia Dan saya kira Di tempat-tempat lain Ada satu Tradisi Satu kebiasaan Satu ritual Di bulan Suci Ramadan ini Yaitu Menjelang masuk Hari pertamanya itu Dilakukan sidang isbat Ini sidang isbat Ini saya gak tahu ya Kalau di negara lain itu Apa sama Seperti di Indonesia juga Saya kira Tidak selalu sama ya Karena sidang isbat ini Sidang isbat Ramadan Itu dilaksanakan oleh negara Dalam hal ini Kementerian Agama Dengan melibatkan Ormas-ormas Itu artinya pertanda Bahwa di kita Di Indonesia Negara itu Memang ikut Mengurusi urusan agama Kan gitu Ini kan Ramadan ini kan Bukan urusan umat Semua agama Ini hanya Urusan umat Islam Sebetulnya Tetapi Negara Ikut mengatur Nah tetapi Yang mengaturnya itu Dalam hal Memfasilitasi Memfasilitasi Dilakukannya Rukyat Gitu Apakah ada Presidennya Sebetulnya Pada masa yang lalu Di beberapa wilayah Di Nusantara Nanti kita lihat Seperti di Minangkabau Juga di Wajo Di Sulawesi Selatan Misalnya Ada semacam Sidang Yang mungkin Kalau sekarang itu Yang disebut sidang isbat Melibatkan negara Dan tokoh agama Ulama dan umaro Itu sidang isbat Jadi Kalau di Indonesia itu kan Negara tidak lepas Sama sekali Dari agama Karena kita bukan Negara sekuler Tapi juga Negara tidak bisa Ikut campur Urusan agama Sampai detil-detilnya Yang furu'iyah Diurusin Kamu Puasanya harus Misalnya Mengikuti Keputusan Menteri Agama Misalnya Tidak juga Karena Ada juga Sebagian masyarakat muslim Yang melaksanakan Puasanya itu Berbeda Dan itu Biasa saja Tetapi negara Perlu memfasilitasi Hanya tidak bisa memaksa Memfasilitasi Inilah ru'iyat Kemudian inilah keputusannya Ditetapkan oleh pengadilan Silahkan Untuk mayoritas Mengikuti Silahkan Tapi bagi mereka Yang tidak mengikuti Juga tidak bisa Dikenakan hukuman Nah misalnya Sidang isbat ini Saya terima kasih Pertama kepada Mbak Doktor Husnul Husnul Fahimah Ilyas Dari Sulawesi Selatan Mbak Husnul ini Kan disertasinya Dulu menulis Disertasinya tentang Lontara Sukuna Wajo Ini sebuah manuskrip Bugis Saya juga tidak bisa Membacanya Mbak Husnul bisa Membacanya Keren Ini koleksi Datu Sangaji Sengkang Sulawesi Selatan Yang menariknya itu Lontara Sukuna Wajo Yang versi ini Karena ada beberapa versi ya Menurut Analisis Mbak Husnul Seorang filolog Ini Menurut beberapa catatan Disalin oleh Tokoh Di Sengkang Di Sulawesi Selatan Memang penafsirannya Beda-beda Sebagian Sarjana Mengatakan Bahwa kemungkinan Itu disalin oleh Kakaknya Apa namanya Almarhum Kiai Ali Yafi Menurut Profesor Muzdah Mulia Waktu itu Ini Saya baca dari Mbak Husnul ya Tapi Mbak Husnul Sebagai peneliti belakangan Mengatakan Tidak Ini berbeda Tapi saya Tidak Terlalu jauh Yang ingin saya Garis bawah disini Adalah Bahwa Dalam Teks ini Ini konteks Dari teks ini Kan konteks Kerajaan Wajo Tahun 1590an Jadi akhir abad Jadi akhir abad ke-16 Nah disitu Diceritakan Bagaimana Raja Dengan penguasa Otoritas agama Ulama Itu bersinergi Untuk menentukan Awal mula puasa Misalnya terjemah Ini terjemahnya ya Saya ambil dari Disertasinya Mbak Husnul Akan tetapi Jika engkau melihat Terbitnya bulan Berpuasalah Dan harus Segera melaporkan Di wajo Pada saat engkau Melihat bulan tersebut Nah itu kan Isarat bahwa Kalau sekarang itu Apa namanya Masyarakat muslim Itu Ngintip hilal Misalnya kemarin Pada hari Rabu Itu ketika Ada yang melihat Laporkan ke kementerian agama Berjenjang Mulai dari di daerah Sampai kemudian ke pusat Kemudian diumumkan Walaupun karena teknologi Sekarang ini Sudah sangat cepat Jadi sebelum Kementerian agama Mengumumkan Berita-berita Di kanal-kanal berita Sudah Sudah mengumumkan duluan Jadi Sebelum jam 7 Masyarakat sudah tahu Ini memang kita akan puasa Akan segera taraweh Pada malam ini Nah Disini Saya tidak bacakan Bugisnya ya Bahasa Bugisnya Takut salah bacanya Berkatalah datuk Pada peta wajo Alangkah baiknya Arung Matowa Engkau menempatkan Kadi Sebab ada yang Menguatkan dirimu Pada Nabi Muhammad Sebab ada yang Mengarahkanmu Pada kebaikan Takut akan Berbuat keburukan Tugas kadi adalah Memadikan mayat Dan seterusnya Jadi Apresiasi Bahwa Kerajaan wajo Menempatkan Tokoh agama Untuk menentukan Awal bulan Suci Ramadhan Nah Tapi Sobat Ngariksa Pada kenyataannya Setiap awal bulan Ramadhan itu ya Itu kan selalu Ada perbedaan Sering lah Setidaknya sering Ada perbedaan Syukurnya Kita sekarang Di Indonesia Tidak ada Perbedaan Antara Ormas Besar Nahdlatul Ulama Dengan Muhammadiyah Dengan Kementerian Agama Negara Dalam hal ini Juga dengan Ormas Omres yang lain Dalam menentukan Ramadhan Kemarin Malam Kamis Kita Sepakat Gak tahu nanti Kalau Rukyat lagi Untuk menentukan Idul Fitrinya Tapi Perbedaan Menentukan Awal puasa itu Sebetulnya Sejak lama Sudah ada Jadi tidak heran juga Kalau misalnya Di beberapa daerah Yang sering kita dengar Itu di Sumatera Barat Di Minangkabau Itu ada Awal puasa Ada versi Pemerintah Ada versi Perti Kemudian Ada Ada lagi Apa Muhammadiyah Ada lagi Tarekat Tarekatnya pun Ada Tarekat Susatariah Ada Tarekat Naksabandiyah Nah ini Beragam sekali Kalau Tarekat Susatariah itu Biasanya Satu dua hari Kemudian Makanya disebut Orang Tarekat Susatariah itu Di Minangkabau disebut Sebagai orang puasa Kemudian Karena seringkali Menggunakan Hisab takwim Disertai dengan hilal Tapi takwimnya Tersendiri Punya hitungan tersendiri Tapi semuanya Dengan ilmu Nah Tentang perbedaan ini Tergambar Dalam manuskrip ini Ada satu manuskrip Yang bacanya Sudah susah sekali Karena ini Tintanya sudah Memakan kertas Manuskrip ini Terima kasih banyak Kepada tim dari Manasa Masyarakat Pernaskan Nusantara Padang Teman-teman di Unan Waktu itu Tahun 2011 Bekerjasama dengan Tim dari Tokyo University of Foreign Studies Itu melakukan Digitalisasi Di satu surau kecil Di surau calau Di si Junjung Sumatera Barat Kecil suraunya Lemarinya juga kecil Tapi manuskripnya ada 99 teks Yang sangat penting Sekali disitu Dan salah satunya Adalah ini Sudah tua-tua Ada teks Karangan Hamzah Fansuri Segala ya Kalau diteliti itu Belum habis-habis tuh Belum habis Sampai sekarang juga Masih saja ada Ada yang menjadi Tesis Ada yang menjadi Disertasi Dan Terima kasih kepada Uda Pramono Yang sekarang lagi Di Osaka katanya nih Lagi dengan Profesor Yumi Sugahara Untuk melakukan Penelitian terus Tentang manuskrip-manuskrip kita Khususnya manuskrip Minangkabo ya Termasuk manuskrip Calau ini Ini manuskrip Tidak ada judulnya Tapi Sobat Ngeriksa Kalau membaca Bagian awalnya Masih bisa terbaca Harus segera Ada yang Mentranskripnya Ini secara lengkap nih Karena Apa namanya Ini sudah sulit Sekali membacanya Bismillahirrohmanirrohim Asal khilaf Bilangan takwim Asal khilaf Bilangan takwim Jadi asal mula Perbedaan takwim Untuk menentukan Awal bulan Ramadan Barang maklumlah Kiranya Oleh segala alim Pandito Imam Dan khotib Pada tiap-tiap negeri Bersalahan ulama Negeri Meccah Dengan Sheikh Hasan Hadromaut Jadi ini ada Dari pembukaannya itu Kelihatan bahwa Perbedaan Menentukan Awal bulan Ramadan Itu sudah menjadi Konsumsi umum Pada saat itu Ini konteksnya Abad ke-17 Kalau kita lihat Beberapa nama disini Yang dikutip ya Bahwa Perbedaan itu Melibatkan Ulama-ulama Arab Disini Disebut Sheikh Ahmad Al-Kusasi Tuhan Sheikh Abdurra'ub Di Aceh Murid dari Sheikh Al-Kusasi Nah kemudian Ini Sheikh Sheikh mana lagi nih Ya Sheikh Sheikh Hasan Hadromaut Tadi gitu Kemudian Kalau di Minangkabau itu Disebut Raja Sarwaso Ini sudah menjadi Penelitian Dari almarhum Udah Ajo Yusri Sebetulnya nih Ajo Yusri ya Yusri Akhimuddin Terima kasih banyak Saya jadi ingat lagi Almarhum itu Pernah menulis Artikel di Jurnal Manuskripta Tahun 2012 Beliau nih Meninggal Waktu Covid Kemarin Ketika Pas mau Ujian Promosi Disertasinya ya Allah Ajo Yusri Ajo Yusri Pernah menulis Waktu itu Dan Menjelaskan Bahwa di dalam Satu bundel Naskah ini Itu bukan Hanya ada Satu teks Jadi Tadi saya menyebut Ada 99 Kan Naskah gitu ya Di Surau Calau itu Tapi kalau Diperetelin lagi Perbundelnya itu Ada beberapa lagi Misalnya Di dalam Bundel Naskah ini Itu ada 11 teks Salah satunya Asal khilaf Bilangan takwim Yang lain-lainnya Ada Hikayat Nabi Bercukur Ada Tamborajoti Goselo Ada Risalah Baik dan Jahat Doa dan Mujarobat Perkataan Syahadat Kumpulan Doa Tafsir Quran Syaraful Anam Panduan Mendirikan Rumah Ini saya Penasaran Ini Oh Rupanya ada Naskah Panduan Mendirikan Rumah Jangan-jangan Panduan Mendirikan Rumah Yang Tahan Gempa Harus kita Baca Nanti Kebetulan Saya punya Manuskrip Digitalnya Nanti saya Akan Coba Lihat Kutipan Ayat Al-Quran Rukun Sembahyang Agak Jarang Sebetulnya Ada Teks Yang Sekuler Panduan Mendirikan Rumah Teks Sekuler Dalam Teks Agama Agak Jarang Menarik Sekali Nah Ini rupanya Sudah Saya Besarkan Tapi Tetap Saja Tidak Mudah Membacanya Yang Tadi Itu Ya Jadi Asal Asal Hilab Bilangan Takwim Hmm Nah Bacaan Berikutnya Disini Ulama Negeri Mekah Bersalah-salahan Ulama Negeri Mekah Dengan Sheikh Hassan Hadromaut Karena Ia Puasa Genap-genap Tiap-tiap Bulan Ramadhan Gitu Beda-beda Mengulainya Ini juga Agak Sulit Bacanya Kita lewat Saja Nah Sobat Ngeriksa Salah satu Kesimpulan Yang disampaikan Oleh Joyusri Saya mengutip Beliau ya Supaya dapat Jariah juga Ini Amal Kebaikannya Untuk Almarhum Mudah-mudahan Ya Ia sudah Menulis Satu Pengetahuan Yang Terus Bermanfaat Buat kita Jadi Naskah Asal Asal Apa Namanya Apa Tadi Kok Lupa Saya Asal Khilaf Benar-benar Khilaf Khilaf Itu lupa Kalau bahasa Sundanya Ini Naskah Asal Khilaf Bilangan Takwim Ini Menjelaskan Bahwa Perdebatan Awal Ramadan Itu Dalam hal ini Diulaih Kekuasaan Minangkabau Dalam manuskrip Ini Itu sudah Terjadi Sejak lama Ya Tidak hanya Melibatkan Organisasi Keagamaan Saja Tetapi juga Melibatkan Kerajaan Kelompok-kelompok Keagamaan Lokal Tapi Ini pesan Utamanya Tapi Kemudian Bisa selesai Karena ada Campur tangan Dari Otoritas Umaro Dalam hal ini Dalam konteks Minangkabau Disebut Raja Surowaso Itu Raja Surowaso Silahkan dibaca Ini di Jurnal Manuskripta Yang Diterbitkan Oleh Masyarakat Pernaskan Nusantara Nomor 86 Tahun 2012 Maaf Itu Halamannya Halaman 86 Pokoknya Lihat Edisi 2012 Artikel Yusri Akhimuddin Halaman 86 Nah Memang Minangkabau Ini Salah satu Wilayah Yang cukup Kaya Manuskripnya Gitu ya Saya kira Satu Mungkin Salah satu Wilayah Yang sampai Abad ke-20 Masih Melahirkan Manuskrip Tulisan tangan Itu agak jarang Minangkabau Ini salah satunya Tentu Jawa Juga Ada Sunda Juga Ada Gitu ya Hanya Karena ini Saya Banyak Risetnya Di Minangkabau Maka Beberapa Naskah Yang Bisa Saya Sampaikan Itu Dari Minangkabau Ini Misalnya Yang Abad ke-20 Ada Kitab At-Takwim Wasiyam Karangan Imam Maulana Abdul Manaf Amin Almarhum Di Batang Kabung Di Padang Terima kasih Banyak Teman-teman Di Padang Ini Kelihatan Dari Manuskripnya Juga Bukan Manuskrip Kuno Saya Bahkan Sempat Menyaksikan Almarhum Buya Manaf Masih Menyalin Kitab Tanbi Al-Masri Kitab Abad ke-17 Tapi Disalin Lagi Di Awal 2000 Di Kertas HVS Tapi Masih Menggunakan Tinta Celup Seperti Ini Hasilnya Salah Satunya Ini Pembukaannya Bismillahirrahmanirrahim Amma Ba'adu Ada pun Kemudian Daripada Itu Maka Inilah Suatu Kitab Yang Menerangkan Masalah Hisab Takwim Dan Masalah Puasa Ramadan Dan Hal-hal Yang Bersangkut Dengan Keduanya Jadi Ini Tarekat Satariah Memang Mengapa Beda Harus Dipahami Itu Memang Memiliki Takwim Tersendiri Memiliki Takwim Hisab Takwim Tersendiri Yang Kemudian Diiringi Dengan Ruyat Ini Kearifan Lokalnya Yang Harus Kita Pahami Misalnya Dalam Disertasi Saya Sendiri Tahun 2008 Saya Mengutip Bagian Dari Kitab Takwim Itu Bahwa Cara Menentukan Awal Puasa Melalui Hisab Takwim Dan Ruyat Itu Menjadi Ciri Dari Dari Kaum Satari Di Menang Kabul Yang Bermazhab Shafi'i Beriktikan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Bertasahuf Atas Tarekat Satari Membilang Bulan Memakai Hisab Takwim Dan Memasuki Puasa Dengan Ruyatul Hilal Artinya Melihat Bulan Di Malam Ketiga Puluh Sa'ban Jadi Sampai Sekarang Ini Diterapkan Masih Diterapkan Dan Tentu Ulamanya Memiliki Otoritas Tersendiri Dan Manuskrip Semacam Ini Sudah Mengilhami Beberapa Peneliti Yang Lain Termasuk Misalnya Muhammad Razes Adyasa Terima Kasih Uda Pramono Yang Sudah Ngasih Tahu Saya Bahwa Ada Tesis Tentang Penentuan Awal Ramadan Khusus Di Kalangan Yang Diterapkan Di Kalangan Tarekat Satria Di Minangkabo Tahun 2016 Tesisnya Nah Sahabat Ngariksa Saya izin minum dulu ya Tadi agak Tergopo-gopo Menyiapkan Ngariksa Karena Habis Terawih kan Jadi Agak terlambat Mohon maaf ya Sahabat Ngariksa Kolofon Kolofon itu Catatan Akhir Di Setiap Manuskrip Biasanya Berbentuk Piramida Terbalik Nah Catatan Dalam Kolofon itu Sering Menggambarkan Bahwa Karja itu Diselesaikan Pada Bulan Suci Ramadan Saya Pernah Menyinggung Ini Secara Umum Jadi Ini Sekilas Saja Ini Salah Satu Contoh Manuskrip Yang Saya Peroleh Dari Maskur Dari Museum Pedir Juga Mbak Istiqomah Sering Berbagi Terima Kasih Untuk Ngariksa Ini Satu Manuskrip Di Bagian Akhirnya Berbunyi Begini Telah Sempurnalah Kitab Ini Daripada Tangan Fakir Hakir Lebih Mu'alim Lambreh Waktu Duhat Hari Jumat 12 Hari Bulan Ramadan Jadi Diselesaikan Pada Bulan Ramadan Jadi Pada Bulan Ramadan Karya Diluncurkan Bagi Teman Teman Yang Suka Menulis Yang Sedang Yang Sedang Nulis Kalau Bisa Artikel Atau Tulisan Buat Di Blog Atau Tesis Disertasi Mungkin Selesaikan Di Bulan Ramadan Mumpung Mumpung Masih Awal Ramadan Biar Berkah Bagi YouTuber Yang Bikin Konten Bikin Juga Konten Di Bulan Ramadan Konten Yang Positif Jadi Berkarya Buat Mereka Mereka Yang Mungkin Punya Profesi Lain Selesaikan Juga Di Bulan Ramadan Atau Mungkin Tingkatkan Di Bulan Ramadan Jadi Ramadan Bukan Untuk Berleha Ramadan Bukan Untuk Santai Puasa Capek Seharian Tetapi Justru Kalau Melihat Pelajaran Dalam Manuskrip Romadon Itu Kemuliaannya Dijadikan Sebagai Saat Untuk Ber Aktif Produktif Berkarya Sobat Ngeriksa Ini Naskah Berikutnya Yang Akan Saya Bicarakan Ini Ada Satu Naskah Kita Beralih Sejenak Tidak Ke Nusantara Tetapi Ke Wilayah Lain Ada Satu Manuskrip Yang Secara Khusus Menceritakan Tentang Kemuliaan Tiga Bulan Rajab Syabah Ramadan Ini Di Dalam Sampul Depannya Bunyinya Begini Kita Sebut Tuhfat Ikhwan Tuhfat Ikhwan Tuhfat Ikhwan Ini Dikarang oleh Ahmad Ibn Hijazi Sekitar abad ke-16 Berkarya Hidup Dan manuskrip ini Adalah Koleksi Al-Maktabah Al-Azhariyah Jadi Beruntunglah Kita punya Koleksi-koleksi Yang sudah Didigitalkan Dan Dionline Jadi Sekarang Sudah Bukan Zamannya Lagi Manuskrip Itu Disimpan Saja Kemudian Ya Sampai Rusak Itu Tidak Dibagi Sekarang Itu Kecualilah Manuskrip 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 Yang sifatnya Sangat Pribadi Tapi Untuk Manuskrip Keilmuan Itu Saatnya Diselamatkan Di Foto Kemudian Dibagi Kemudian Diteliti Dan Dibagikan Lagi Ke generasi Generasi Berikutnya Teknologi Kita Manfaatkan Saya kira Untuk Transfer Ilmu Nah Naskah Tuhfatul Ikhwan Ini Karangan Al-Hijazi Ini Ini Mengandung Beberapa Bab Tentang Bulan-bulan Yang disebutkan Itu Salah Satunya Tentu Tentu Saya Tentang Bulan Ramadan Misalnya Kenapa Rajab Itu Disebut Rajab Kenapa Muharrem Disebut Muharrem Kenapa Apa Namanya Safar Disebut Safar Kenapa Ramadan Disebut Ramadan Ini Lengkap Tekstnya Jadi Sobat Ngeriksa Bisa Mengunduhnya Dengan Bebas Saya Hanya Menghantarkan Saja Misalnya Dalam Karangan Ini Disebutkan Mengapa Bulan Muharrem Disebut Muharrem Disebut Muharrem Karena Pada Masa Itu Di Masa Permulaan Islam Ketika Ditetapkannya Nama Bulan Ini Setiap Bulan Muharrem Itu Haram Berperang Tidak Boleh Berperang Walaupun Mungkin Sedang Konflik Begitu Tapi Sepakat Semuanya Gencatan Senjata Haram Makanya Disebut Muharrem Kemudian Ini Kalau Yang Ramadan Kita Lihat Di Bawahnya Karena Disebut Ramadan Itu Karena Menghapuskan Membakar Ramadan Itu Membakar Membakar Dosa-dosa Kita Sering Sekali Mendengar Ceramah Bahwa Bulan Ramadan Itu Awaluhu Rahmah Wa Awsatu Maghfirah Wa Akhiruhu Aitkum Minan Nar Nah Ini Kalau Di Pesantren Untuk Para Santri Sering Sekali Ini Menjadi Bahan Untuk Muhabbarah Sebentar Lagi Santri Sebagian Pesantren Ada Yang Libur Termasuk Di Pesantren Alhamidiyah Besok Masuk Lagi Para Santri Mungkin Di Awal-awal Mari Kita Sampaikan Pesan-pesan Tentang Ramadan Apapun Karena Kalau Bagi Santri Itu Yang Masih Kecil-kecil Mereka Masih Sedang Menyerap Semua Ilmu Salah Satunya Dari Manuskrip Kalau Enggak Sempet Baca Manuskrip Tonton Ngariksanya Oleh Para Ustadz Dan Ustadzah Jadi Sumia Ramadan Membakar Dosa-dosa Mudah-mudahan Dan Di Dalam Manuskrip Ini Juga Diceritakan Normatif Sama Seperti Yang Lain Tentang Tarawehnya Misalnya Karena Manuskrip Ini Dikarang Oleh Seorang Ulama Shafi'i Maka Disini Penjelasannya Juga Tentang Jumlah Taraweh Itu 20 Rokaat Tusan Jamaatan Boleh Sholat Taraweh Itu Sendiri-sendiri Tapi Disunatkan Berjamaah 20 Rokaat Di Asrita Selimatin Dengan 10 Salam Dan Seterusnya Saya kira Sobat Ngariksa Sudah Sangat Paham Kalau Soal Ini Nah Kemudian Manuskrip Berikutnya Sebelum Balik lagi Ke Nusantara Nanti Ada Naskah Yang Saya Agak Berat Membacakannya Karena Tidak Ahli Naskah Sunda Naskahnya Itu Dalam Bentuk Dangding Jadi Harus Ditembangkan Ini Dari Kang Jah Rohmana Ini Ahlinya Profesor Di bidang Naskah Sunda Tapi Nanti Kita Coba Sebelum Nampai Kesitu Ini Manuskrip Ini Satu Kutipan Ketahuilah Bahwa Setiap Segala Sesuatu Itu Zakatan Ada Zakat Segala Sesuatu Itu Harus Dizakati Bukan Harta Saja Dan Zakat Badan Itu Adalah Puasa Kalau Kita Punya Harta Itu Kan Ada Hak Lissa Ili Wal Mahrum 2,5% Itu Untuk Orang Miskin Untuk Orang Yatim Kan Harus Dizakatkan Kemudian Kalau Seandainya Bicara Ilmu Yang Namanya Zakat Ilmu Itu Adalah Mengajar Nah Sekarang Kita Punya Badan Dikasih Sehat Alhamdulillah Sempurna Dalam Bentuk Yang Sempurna Jangan Lupa Badan Itu Punya Hak Juga Untuk Dizakati Nah Makanya Segala Sesuatu Itu Zakat Ada Zakatnya Dan Zakat Badan Itu Adalah Puasa Rawahu Ibn Majah Jadi Kita Berpuasa Itu Tidak Sekadar Memenuhi Atau Menggugurkan Kewajiban Saja Secara Fikhiah Tapi Juga Badan Kita Ini Supaya Sehat Juga Kan Ada Beberapa Itu Yang Sengaja Puasa Tidak Di Bulan Ramadun Supaya Sehat Nah Itu Artinya Memang Ada Zakat Lebih Banyak Harus Dikeluarkan Puasanya Harus Lebih Banyak Supaya Badannya Lebih Sehat Kata Nabi Berpuasalah Kalian Kalian Sehat Nah Manuskrip Menarik Juga Untuk Disimak Nah Sobat Ngeriksa Ini Ada Satu Naskah Ini Yang Kalau Lihat Judulnya Itu Mungkin Menggoda Juga Ini Naskah Yang Menimbulkan Pertanyaan Apakah Merokok Saat Puasa Di Bulan Teruban Itu Membatalkan Puasanya Nah Ini Naskahnya Itu Judulnya Kita Baca Muka Dimahnya Jadi Hukum Merokok Surbu Dukhan Itu Meminum Asap Maksudnya Merokok Hukum Merokok Ketika Puasa Di Bulan Suci Ramadan Batal Atau Tidak Nah Kelihatannya Pengarang Sadar Betul Bahwa Ini Masalah Yang Apa Namanya Dibicarakan Oleh Banyak Ulama Dan Mungkin Juga Ada Yang Ada Yang Menganggapnya Khilafiah Ada Yang Langsung Mutlak Batal Ada Juga Yang Bisa Jadi Tidak Semua Asap Membatalkan Nah Misalnya Gitu Kita Lihat Coba Ini Di Pengantarannya Itu Syekh Ali Abdul Bar Al-Hasani As-Syafi'i Mengatakan Begini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Ja'alah Tilafal Ulama Rahmatan Bayan Al-Anam Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menjadikan Perbedaan Di Antara Para Ulama Itu Sebagai Rahmat Sebagai Apa Namanya Ada Hikmahnya Nah Makanya Ia Mengarang Kitab Ini Ini adalah Sebuah Risalah Yang Kecil Saja Menjelaskan Masalah Yang Mungkin Bermanfaat Yaitu Hukum Merokok Di Bulan Ramadhan Apa Kata Beliau Kata Abdul Bar Pertama Begini Katanya Inna Mimma Yub Tilu Saum Di Antara Hal Yang Membatalkan Puasa Itu Kan Duhul Aynin Masuk Satu Zad Setiap Ada Zad Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Kedalam Lubang Kita Jauf Maka Itu Batal Puasanya Duhul Ayn Zad Nah Pertanyaannya Apa Yang dimaksud Dengan Zad Nah Disini Dijelaskan Mengutip Ibnu Hajar Al-Haytami Di dalam Kitab Tuhfahnya Bahwa Yang dimaksud Dengan Zad Itu Akol Luma Yudraku Bilbasor Akol Luma Yudraku Ay Bilbasor Pokoknya Kalau Kelihatan Bendanya Kelihatan Ada Ada Asapnya Rokok Ada Asapnya Kemudian Masuk Kedalam Jauf Kita Apalagi Muta Amidan Disengaja Maka Itu Berarti Mimayubdilusaw Jadi Bagi para Perokok Jangan Karena aku Nggak minum Aku Nggak makan Cuma merokok Itu batal juga Jadi Jangan Jangan Merokok Ketika Berpuasa Kalau Kalau Mau Merokok Pas Buka Puasa Atau Pas Sahur Kalau Masih Merokok Saya Tidak Ingin Mengharamkan Rokoknya Karena Memang Ada Yang Merokok Itu Saya Dulu Merokok Juga Sekarang Sudah Tidak Lagi Nah Apakah Semua Mencium Semua Kegiatan Mencium Yang Ada Asapnya Itu Batal Ternyata Kita Lihat Coba Penjelasannya Penjelasan Dari Pengarang Kitab Ini Sesungguhnya Masuknya Dukhon Asap Yang Di Dalamnya Ada Wangi Wangian Bukhur Bukhur Tahu Sobat Ngariksa Jadi Bukhur Itu Kalau Di Arab Ada Tradisi Membakar Kayu Ada Wanginya Tercium Ada Asap Lalu Dari Asap Itu Muncullah Aroma Wangi Kalau Kita Mencium Aroma Itu Masuk Ke Kita Ra'iyatul Bukhur Aughirihi Atau Selain Bukhur Ila Jaufihi Masuk Ke Lubang Hidung Kita Tercium Baunya Itu Layaduru Itu Tidak Membatalkan Puasa Meskipun Sengaja Jadi Kalau Misalnya Ada Wangi Wangian Kan Tidak Kelihatan Anginnya Tidak Kelihatan Zatnya Tapi Masuk Terasa Ini Apa Namanya Istilah Bisham Ada Tercium Itu Tidak Batal Makanya Sebagian Ulama Mengatakan Mencium Ini Kalau Hidung kita Mampet Inhaler Itu 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 Katanya Tidak Batal Karena Tidak Ada Zatnya Tidak Kelihatan Cuma Ada Wanginya Yang Menyegarkan Karena Ada Mungkin Tersumbat Tapi Kalau ragu-ragu Tinggalkan Kalau ragu-ragu Ini Bicara Soal Fikih Ini Kan Lumayan Banyak Yang Penting Kita Tahu Ilmunya Nah Yang Terakhir Sobat Ngariksa Dalam Hal Puasa Itu Kita Tidak Bisa Lepas Nih Khususnya Di Indonesia Dari Yang Namanya Tradisi Pengalaman Pengalaman Pribadi Pengalaman Spiritual Itu Manuskrip Manuskrip Juga Merekam Tentang Itu Merekam Tentang Pengalaman Para Penulis Masa Lalu Ratusan Tahun Yang Lalu Bagaimana Mereka Merasakan Puasa Ada Tradisi Tadarus Ada Tarawe Tadarus Itu Tadarosa 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 Tadarusan Belajar Tadarus Itu Cuma Kalau Mendengar Kata Tadarus Biasanya Baca Quran Kita Lagi Tadarus Tadarus Al-Maktutat Tadarus Manuskrip Ada Tradisi Ngabuburit Ada Tradisi Sahur Di Jawa Di Sunda Di Aceh Di Sulawesi Di Hampir Setiap Milayah Di Indonesia Itu Punya Tradisi Khususnya Menjelang Awal Ramadan Kalau di Sunda Itu Namanya Apa Munggah Tradisi Munggah Kalau Munggah Itu Senang Banget Sahur Pertama Ada Ayam Kalau Dulu Masa Waktu Kecil Ayam Itu Mewah Dulu Karena Tidak Setiap Hari Makan Ayam Setiap Harinya Makan Hampas Kecap Kalau Di Kuningan Maya Tapi Nikmat Sekali Kalau Supaya Awet Ada Ikan Ikan Pedak Di Atasnya Dikasih Sama Orang Pua Dikasih Ijuk Jadi Dicocol Ijuk Atasnya Ada Rasanya Ini Rasanya Jadi Kita Makan Makan Rasa Bukan Makan Ikan Makan Rasa Ikan Subhanallah Alhamdulillah Nah Ini Tradisi Tradisi Ini Pengalaman Pengalaman Ini Beberapa Juga Dituliskan Oleh Para Penulis Manuskrip Salah Satunya Misalnya Manuskrip Sunda Ini Ada Manuskrip Sunda Yang Tersimpan Di Perpusakan Leiden Dengan Kode Kod Or 7 8 7 5 Saya Mengucapkan Terima kasih Kang Jajang Rohmana Profesor Sekarang Hebat Profesor Jajang Rohmana Konsisten Sejak Tesis Sejak Sejak Pelatihan Filologi Itu Meneliti Tentang Haji Hasan Mustafa Dangdingnya Naskah Kinanti Dan Seterusnya Sampai Sekarang Bisa Jadi Profesor Karyanya Banyak Nah Terima kasih Saya Sudah Diantarkan Ini Ada Naskah Judulnya Kinanti Kinanti Jadi Kinanti Itu Salah Satu Pupuh Di Dalam Sunda Ini Dangding Jadi Ada Beberapa Bait Untuk Kinanti Itu Satu Bait Itu Kan Ada Enam Larik Saya Tidak Ingin Berpura-pura Ahli Karena Saya Tidak Tahu Tapi Ini Menarik Sobat Ngariksa Kalau Membacakannya Tapi Karena Ini Pupuh Kinanti Jadi Membacanya Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Seperti Nasar Begitu Tidak Harus Ditembangkan Sobat Ngariksa Nggak Bisa Ini Misalnya Kukulu Di Layu Kinanti Di Tanggal Hiji Nggak Bisa Begitu Jadi Harus Judulnya Kinanti Kulu Kulu Dilalayu Ini Judul Ini Menurut Kang Jajang Itu Hasil Revisi Hasil Tahkik Maksudnya Karena Ini Yang Lebih Tepat Daripada Yang Lain Karena Pupuh Kinanti Tentu Ada Pakem Kalau Kita Lihat Pakem Pupuh Kinanti Itu Sobat Ngariksa Bisa Cari Dengan Mudah Kalau Orang Sunda Mungkin Hapal Bagaimana Tembangnya Budak Letik Bisa Ngapung Budak Letik Bisa Ngapung Babaku Ngapung Napeting Ngalayangka Kalayangan Neanganu Amis Amis Sarupaning Bung Buahan Naon Bae Nuka Panggi Kira-kira Gitu lah Walaupun Ini Saya Suaranya Juga Pasti Fals Tapi Kalau Kita Lihat Lariknya Itu Ini U 8 U I A I A I Itu Konsisten Seperti itu Ari Berang Ngarantung Untep Dina Tangkal Kai Disadako Koreakan Cing Hempeku Hidap Pikir Nukitu Naon Ngarana Lolong Lamun Teka Panggi Ini Semacam Tebak-tebakan Tebak-tebakan Itu ada Kayak Anak Kecil Katanya Bisa Terbang Begitu Tapi Di malam Hari Dia Motor Kalau Di malam Hari Nyari Buah-buahan Yang Manis-manis Gitu Nah Itu Tapi Kalau Siang Menggantung Di pohon Itu Namanya Apa Nah Ini Juga Sama Kalau Kita Baca Di Depannya Gitu Ya Ini Bagian Yang Terkait Dengan Tradisi Puasa Tadi Jadi Kihasan Mustafa Ini Jasan Mustafa Ini Sahabat Dari Senukur Gronja Jadi Ia Seorang Penghulu Pernah Di Aceh Juga Kemudian Di Jawa Barat Banyak Sekali Menulis Dangding Menulis Karya-karya Puisi Sunda Dan Itu Banyak Mengandung Tasawuf Tasawuf Martabat 7 Juga Ini Ditranskrip Dari Kang Jajang Saya Bacakan Pribadi Khatam Tadarus Ngirik Abdi Ngirik Gusti Ngarah Sebar Ke Nenana Pi Bekelen Warah Wiri Warah Sasalaman Raga Wiri Sasalaming Pasti Jadi Menggambarkan Hajisan Mustafa Khatam Tadarus Di bulan Ramadan Nah Kemudian Ini ada Kata kunci Lagi Mahiku Mameh Eh Salah Mahiku Sameh Sahur Mahiku Memeh Janari Mahiku Sameh Buka Mahiku Memeh Kiwari Mahiku Memeh Boboran Mahiku Wajibing Pasti Nah Jadi Ada kata Sahur Janari Janari Itu kan Dinihari Kemudian Samemeh Buka Artinya Sebelum Buka Puasa Kemudian Boboran Boboran Itu Lebaran Idul Fitri Jadi Ini Menarik Sekali Tentu Buat Mereka Yang Senang Dangding Senang Nembang Nembang Sunda Menga Sik Atau Dipopulerkan Kebudayaan Sunda Nah Sobat Ngeriksa Mungkin Itu Yang Bisa Saya Ulas Di Dalam Awal Bulan Suci Ramadan Ini Saya Sangat Berharap Bahwa Tema-tema Tentang Ramadan Ini Karena Memang Manuskripnya Banyak Itu Bisa Digali Terus Dan Mungkin Dikaitkan Dengan Tradisi Tradisi Yang Ada Di Nusantara Khusususnya Tradisi 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 Yang Hidup Begitu Mungkin Dibunyikan Dengan Manuskripnya Saya Kira Akan Menjadi Satu Informasi Pengetahuan Yang Sangat Menarik Sekali Ya Sebelum Saya Tutup Mungkin Apakah Ada Yang Memberikan Komentar Ya Kalau Di Yang Saya Baca Sekarang Di Facebook Yang Bisa Saya Lihat Dari Neng Yuyu Masya Allah Jadi Ingat Masa Kecil Iya Pernah Kecil Ya Ada Lagi Dari Kang Rahmat Komari Hadir Mas Buk Terawih Terawihnya Lama Ya Layarnya Kok Biru Gelap Ya Layarnya Biru Gelap Ya Nanti Kita Lihat Secara Teknis Mungkin Agak Tidak Sempurna Ada Beberapa Juga Ada Wah Ini Mas Mas Ardi Mantep Ngedangding Wah Mohon maaf Saya Tidak Ahli Saya Nekat Saja Memang Waktu Kecil Dulu Waktu Masih Di kampung Ketika Saya Masih SD Dan Sanawiyah Di PUI Di Kuningan Saya Dulu Itu Ada Pelajaran Sunda Muatan Lokal Salah Satunya Itu Yang saya Hapal Pupunya Ini Terutama Kinanti Pupu Kinanti Temanya Menanti Kinanti Menanti Berharap Kemudian Tata Rucingan Tebak Tebakan Nah Saya Kira Saya Tadi Di Medsos Melihat Mbak Ayu Utami Itu Juga Indah Sekali Mendendangkan Apa Namanya Tembang Sunda Diiringi Dengan Gitar Terima Terima Kasih Mbak Ayu Sudah Memention Apa Namanya Di Youtube Juga Materi Materi Kita Di Youtube Tentang Ithab Adzaki Mungkin Tentang Tanbi Almasy Syukur Kalau Bermanfaat Ya Ada Boleh Pakai Itu Bisa Mic Cek Ada Di Facebook Ada Pertanyaan Dari Muhammad Sohe Kalau Tradisi Munggahan Ada Enggak Prof Yang Berbentuk Teks Pada Naskah Melayu Misalnya Dalam Naskah Melayu Tradisi Munggahan Munggah Itu Menjelaskan Tradisi Di Awal Ramadhan Saya Melihat Dalam Teks Jawa Ada Tapi Untuk Yang Sekarang Tidak Sempat Saya Sertakan Jadi Yang Menggambarkan Tentang Kegiatan Apa Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Ketika Awal Bulan Suci Ramadhan Mungkin Nanti Kita Gali Ini Ramadhan Masih Ada Dua Tiga Kali Pertemuan Mudah Sobat Ngariksa Jadi Saya Ingat Boleh Juga Kalau Sobat Ngariksa Mau Berbagi Ada Manuskrip Tentang Ramadhan Yang Menarik Boleh Dibagi Ke Kita Nanti Saya Membacakan Aja Terima Kasih Ya Dan Ini Baru Masuk Juga Dari Pak Mas Andi Terima Kasih Ini Beliau Ini Salah Seorang Pewaris Manuskrip Islam Kesultanan Palembang Beliau Mengatakan Bahwa Di Palembang Ada Juga Naskah Tentang Penentuan Hisab Dan Rukyah Masuknya Bulan Ramadhan Karya Syekh Azhari Dan Kiai Haji Asik Jadi Sebetulnya Sobat Ngariksa Ini kan Soal Rukyat Hisab Takim Sidang Isbat Itu Bukan Fenomena Modern Alangkah Baiknya Kalau Seandainya Berbagai Tradisi Di Kesultanan Di Masyarakat Itu Mungkin Diungkapkan Kembali Tapi Dengan Satu Semangat Bahwa Sebetulnya Perbedaan Itu Biasa Kita Harus Sikapi Secara Bijaksana Kemudian Bagaimana Kita Menyelesaikannya Dan Syukur Syukur Kalau Bisa Menemukan Titik Temu Sehingga Puasanya Bisa Bersama Sama Lebarannya Bisa Bersama Sama Apalagi Sekarang Sudah Semikian Banyak Masyarakat Jadi Lebih Indah Dan Lebih Tertib Beranggali Itu Mungkin Ada Semangat Seperti Itu Menemukan Keragaman Ada Lagi Berkomentar Ini Dari Rustan Dienjang Oh Ya Kedah Dikajisa Kedik Kata Mahi Mahi Yang tadi Mahi Mahi itu Cekap Mahi Mahi itu Mungkin Kalau Dalam Istilah Agamanya Kona'ah Kali Mahi Mahi itu Cukup Cukup Mahiku Samemeh Sahur Tapi Nggak Tahu Dalam Konteks Ini Sangat Filosofis Puisi Tidak Sesederhana Memahaminya Tapi Kalau Secara Bahasa Sunda Mahi Itu Cukup Kadang-kadang Cukup Itu Cekap Kedah Kona'ah Saja Mahiku Samemeh Sahur Mahiku Memeh Janari Jadi Cukup Sebelum Sahur Cukup Sebelum Dinihari Cukup Sebelum Buka Dan Seterusnya Iya Terima kasih Kang Yang Menarik Dan Juga Ada Tesis Juga Tesis Haji Hasan Mustafa Ini Dari Jajang Juga Namanya Jajang Jahroni Tesis Di Leden Sebelum Kang Jajang Rohmana Kang Jajang Jahroni Tesisnya Tentang Hasan Mustafa Dan Menurut Kang Jajang Rohmana Naskah Naskah Ini Haji Hasan Mustafa Ini Masih Banyak Juga Di Leden Yang Bisa Diteliti Cukup Ada lagi Terima kasih Banyak Untuk Para Komentator Lainnya Yang saya Tidak Bisa Melihatnya Secara Langsung Ini Ada Beberapa Yang Lain Yang Mungkin Nanti Akan Saya Respon Setelah Selesai Sobat Ngeriksa Empat Ramadhan Sudah Manuskrip Membersamai Kita Nyaris Tanpa Jedak Kita Bercengkrama Dengan Manuskrip Nusantara Arab Aceh Sunda Melayu Jawa Bugis Marawi Dan Lain-lainnya Ramadan Bulan Mulia Syukur Kita Kepada Yang Maha Kuasa Berkahnya Tercurah Melimpah Kepada Para Cerdik Cendikia Penulis Manuskrip Yang Mewariskan Kepada Kita Ilmu Dan Hikmah Tak Terkira Para Penulis Manuskrip Adalah Guru Teladan Ikhwal Ramadan Bagi Mereka Ramadan Adalah Saatnya Berkarya Ramadan Menjadi Puncak Capaian Saat Tepat Karya Diluncurkan Segenap Tim Ngeriksa Mengucapkan Selamat Berpuasa Selamat Mengumpulkan Kebaikan Jangan Lupa Manuskrip Tetap Dibacakan Salam Ngeriksa Terima kasih Banyak Sobat Ngeriksa Yang sudah Subscribe Di Youtube Channel Dan Sobat Ngeriksa Selama Bulan Suci Ramadan Insyaallah Saya hadir Setiap Hari Dengan Apa Namanya Pesan Dari Manuskrip Hanya Satu Setengah Menit Di Channel Youtube Ngeriksa Jadi Silahkan Ikuti Kalau Mau Ikut Menyebarkannya Juga Kalau Hanya Satu Setengah Menit Mungkin Bisa Tidak Terlalu Memakan Waktu Menyimak Ini hari Kedua Jadi Sudah ada Tayangan Kedua Semuanya Tentang Pesan Ramadan Tapi Berdasar Pada Manuskrip Itu bedanya Jadi Sobat Sobat Ngeriksa Kalau Pesan Ramadan Dimana Mana Itu Ada Tapi Yang Berdasar Pada Manuskrip Mungkin Hanya Ada Dingeriksa Ini Sekalian Iklan Baik Terima kasih Untuk Mereka Yang sudah Subscribe Ini Sudah Bertambah Terus 5510 Sudah Naik Lagi Insyaallah Sebentar Lagi 10.000 Mudah Mudahan Kita Bisa Terus Jauh Banget Terlalu Cepet Oh Ya Untuk Di Youtube Channel Itu Untuk Yang Ingin Menonton Edisi Ramadan Khusus Itu Ada Playlist Di Grup Khusus Jadi Playlist Khusus Untuk Edisi Ramadan Jadi Ramadan Ngeriksa Ramadan Misalnya Yang Ini Sudah Ada Dua Ini Saya Screenshot Kemarin Jadi Masih Satu Ngeriksa Ramadan Episode Satu Kemuliaan Bulan Ini Hanya Satu Satu Komal Lima Puluh Menit Baru Ditonton 38 Kali Kemarin 20 Jam Yang Lalu Sekarang Mungkin Sudah Ada Satu Juta Yang Nonton Wow Banyak Sekali Terima Kasih Mudah Mudah Terus Bermanfaat Manuskrip Yang Klasik Asik Kita Mencoba Menatap Masa Depan Dengan Cara Merawat Masa Silam Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngariksa Sampai